Alhamdulillah Kita akan mengetahui bahwa pokok dari pusul putih itu adalah kias, karena dengan kias inilah kita bisa mengembangkan, bisa mentahkris dari barat-barat yang mungkin tidak masih belum diakomodir dalam budung salam. Bahkan mungkin hukum-hukum yang ada di dalam budung salam harus berbeda lagi, karena situasi dan komisi yang berbeda. Mungkin kalau di dalam hadis kita diperintahkan untuk semir pakai merah, pakai kuning, karena berbeda dengan orang Yahudi, tidak dengan kita. Tapi sekarang kalau pakai merah, pakai kuning, malah justru akan menjadi seharinya para preman-preman yang sehingga tidak ada kekal, tidak pantas dalam hal itu. Apakah di sini, apakah masing kita tetap sebagaimana yang terjadi, apakah harus mengembangkan dengan hilang? Termasuk yang mungkin kita anggap sakral, dalam keterangan yang ada dalam kitab Bukih, Orang yang tidak menemukan alat bersuci, alat untuk bersuci dua, yaitu air dan debu, dipersilakan sholat, dan tidak wajib mengulang. Tapi orang yang tidak menemukan tutup awrot, silakan tutup sholat, harian dengan terlanjang, dan tidak wajib mengulang. Kalau tidak menemukan alat sesuci, wajib mengulang. Kalau tidak menemukan tutup awrot, wajib mengulang. Alasannya karena undrun nadir, nadir kalmadu. Memang, kalau tidak menemukan air, tidak menemukan debu, ya sangat langka sekarang. Biasanya orang tanpa air tidak bisa hidup. Tapi kalau tidak menemukan tutup awrot, itu sudah wajib. Ini kalau zaman dulu, bahwa mencari tutup awrot menjadi pakaian, memang sangat sulit sekali. Tidak zaman dirumuskannya, bahkan zaman Jepang saja. Walaupun saya tidak pernah mengalami, tapi mendengar cerita dari para orang-orang tua. Pakaian itu saja harus bagu, bagu ini masih banyak, tumo, kutunya. Pada zaman Rasul, kandir Nabi akan menawirkan, dari Fatimah saja masih mencari tapas kurma, didonjokin sendiri untuk bagiannya. Memang sulit. Tapi sekarang, bagian berlimpah buah, bahkan murah. Apakah kita masih tetap berpedoman? Tidak wajib diadah karena undrun nadir. Ini yang mungkin kita harus bisa mengembangkan hukum-hukum itu dengan ilatnya. Atau kita akan jumut halal mangkulat, karena dalam kitab-kitab yang seperti itu, ya maka harus seperti itu. Ini akan kejam mungkin, ketinggalan zaman. Termasuk, ketika kita berbicara dalam peke, bahwa menjual silah terhadap orang kafir harfi di dansa. Karena akan merangi kepada kita. Tapi sekarang tidak ada perang dengan menggunakan pedang. Karena kalau perang cuma hanya menggunakan pedang, sebelum muncul saja sudah mati terlebih dahulu. Makanya kalau sekarang kita akan mengembangkan hukum PE, apakah masih tetap bahwa menjual pedang kepada khabir harfi tidak sah. Karena akan digunakan untuk merangi kepada kita. Toh di dalam kutubu salaf tidak ada. Tapi di dalam Quran terhadapis tidak ada. Itu adalah pengembangan dari kutubu salaf yang efesien, efektif, relevan pada zaman dan waktunya. Yang tentunya, kalau kita mau maju di dalam memahami kitab, tidak ketinggalan sepur. Yuk, jangan hanya berbicara tekniknya saja, tapi kita gali, kita lihat ilatnya itu masihkah ada. Nah, maka untuk belajar mengetahui ilat, ini merupakan hal yang sangat positif dan sangat urgent dalam cara mengembangkan pekeh bagi orang-orang yang ingin tapakur di dalam mengembangkan pekeh. Oke, belum lagi kita kalau mengkaji kitab pekeh bahwa ikhtilaf-iktilaf, gila-gila-wakila-gila-wakila yang hubungannya dengan pekeh sosial, Itu semuanya kita praktekan di Indonesia tidak akan pernah bisa berjalan. Karena di Indonesia tidak menggunakan konteks kekeh yang ada, tapi pakai undang-undang yang sudah dipilih oleh para ulama dalam undang-undang yang pas dengan kondisi Indonesia. Yang tentunya, kalau kita mengkaji kitab pekeh, ini harus jeli bahwa yang tidak sah itu maksudnya bagaimana, yang sah itu bagaimana, apakah dituntut di akhirat apa tidak. Kalau urusan dunia, tentunya bagaimana, karena dituntut di dunia tidak bisa menuntut kecuali melalui pengadilan negeri. Sedangkan pengadilan negeri tidak mungkin akan melihat gila-gila-wakila, gila-wakila. Ini, makanya Anda belajar kitab-kitab yang di situ, banyak referensi dan perbedaan pendapat di antara ulama. Ini sebenarnya adalah mengkaji sumber atau sumber referensi dari undang-undang yang akan diputuskan, yang akan dipakai di negara masing-masing. Karena, Anda pun mengatakan tidak sah, kalau sudah pemerintah mengatakan sah, no reken, tidak akan direken. Contoh saja, seperti Anda belajar paroid, menurut Matab Shafi'i, di mana ibn-ibrin akan mahcub dengan ibn-ibrin. Kalau tidak seperti itu, mesti tamrinnya kok salah. Dan tidak akan naik. Tapi, kalau Anda praktekkan di Indonesia, bahkan tidak di Indonesia, di Mesir saja, itu tidak dipakai. Kenapa kok tidak dipakai? Karena, ibn-ibrin ditinggal mati orang tuanya itu tidak salah. Malah itu musibah. Ketinggalan orang tua itu musibah. Ketinggalan tulang tumbuh. Ketinggalan orang tua, terus dikasih warisan sama sekali. Ini sama halnya dengan jatuh tertimpa tangga. Nah, ini perlu Anda harus mengembangkan pola berpikir untuk keadilan sosial bagi seluruh. Kami yang di Indonesia, akhir-akhir ini. Nah, ini harusnya. Apakah dikatakan adil semacam itu? Tapi jangan sekali-kali, oh, apa yang dikatakan Allah itu adil? Apa yang memutuskan Allah itu adil? Itu kan fakih sepihah. Fakih sepihah itu adalah fakihnya imam. Fakih, yang tentunya kita tidak bisa memungkiri dengan pendapat-pendapat lain. Seperti yang Tanibah yang mengatakan, Anda mahcum, tapi harus mendapatkan pasif, 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 pasif. Itu tidak lebih sepertiga dan tidak lebih dari bagian orang tuanya. Misalnya yang semacam ini. Inilah yang perlu kita tengok. Tengok, kita kaji, kita pelajari. Walaupun materinya tetap. Tetap sepihah. Namun berpikirnya, jangan. Jumut yang sehat, jadi dalam bahasa Masyair. Mana takbirnya? Ibaratnya akan al-fayu jabu. Al-iblu ibnin. Tauh, kewajib jabu. Ibnin, ibnin. Al-ala. Dan seterusnya. Ini takbirnya pas. Hukumnya pas. Dan dalam waktu Masyair harus seperti itu. Tapi, keputusan Anda mungkin buat ke masyarakat. Tentu gebes-gebes masyarakat. Apakah orang tuanya bukan anak? Ibnin, ibnin, ibnin. Orang tuanya anak kan begitu. Yang ini bukan anak. Iya, tapi kan sama-sama jalurnya anak ini. Ini sekedar pandangan. Untuk mengajikan silat. Tapi, sudah saya perpanjang. Jadi, kalau saya perpanjang nanti akan saya dikaji usul. Hanya bentuk bahan rendungan kalian. Weh, ternyata repot. Ini butuh keberanian. Jadi, harus butuh keberanian untuk menduklah sesuai dengan realita. Itu yang namanya aktual. Mengaktualisasikan itu, menyesuaikan dengan situasi kondisi domisili yang terjadi pada masyarakat kita. Termasuk diantaranya lagi. Yaitu, masalah balik. Itu kata Putri Imam Syafi'i alamat 70. Ada tiga. Yang pertama, sudah sembilan tahun. Bapak yang penting hat. Atau, lagi-lagi, sembilan tahun sudah keluar firma. Dan tentunya dengan ikhtilal. Ketika sudah sempurna 15 tahun. Tapi, realita sekarang. Itu pun tidak ada. Halil yang jelas itu tidak ada. Permasalahannya ibu Umar. Ketika usia 14 tahun belum diterima. Ikut perang. Tapi, setelahnya 15 tahun boleh. Apa itu? Kajin Nabi mengatakan hidup balik. Kajin Enggak. Nah, dengan jam itu. Nah, kemudian, kalau kita kontekularisasi. Kenapakah orang-orang sekarang ini sama dengan ibu Umar. Kira-kira anak-anak 15 tahun sudah ngertikah dalam perusahaan pernikahan. Yang sehingga, untuk memilih judul dan seterusnya, sehingga patutkah menjadi wari. Karena di Indonesia tidak pakai itu. Yang dulu pakai 17 tahun, sekarang sudah di rumah 19 tahun. Nah, ini bagi anak-anak yang ijimnya Selam Sabina, Selam Taufik, Selam Taufik, Selam Taufik. Akan mengatakan bahwa itu bertentangan dengan hukum Islam. Nah, ini. Apakah hukum Islam itu harus mengurangnya Pak Hal Qarif? Mengurangnya Selam Taufik? Apakah pemerintah menetapkan 19 tahun itu melanggar dari syariah? Nah, ini yang menjadi harapan kalian. Ya, tapi tetap. Pemerintah 15 tahun semacam itu. Tapi, patungan yang semacam itu kita kadi lagi. Sekarang anak-anak 15 tahun, gimana keadaannya? Terus itu berdasarkan nasabanda. Nah, kalau berdasarkan ilat, biasanya rusdun. Nah, di dalam rusdun itu, apakah sudah, apa itu namanya, sudah dianggap sebagai rusdun. Orang 15 tahun, di dalam ujian, usah mandiri dalam perusahaan harta. Sehingga harus diserahkan dan boleh awin dan usah menjadi wali. Dan ketika kita sebagai kiai di desa, disuruh ngakati nikah, ada wali akun. Dimana akun sudah umur 15 atau 16, yang sudah tentu nih, kaum A tidak boleh menjadi wali. Jadi apakah Anda tetap akan menikahkan dengan wali akun? Padahal, konteknya di dalam Indonesia harus 19 tahun. Kalau umur 15 tahun, belum boleh. Tapi, sementara dalam kitab Selam Sabina, Selam Tauping, bakal mu'in. Kalau sudah 15 tahun, sudah boleh menjadi wali. Terus, kemudian, kalau di situ dikatakan sah, apa yang dimaksudkan sah? Ini, apa yang dimaksudkan sah? Ketika B itu dikatakan sah, itu maksudnya bagaimana? Boleh mengundurkan diri, boleh melaporkan dan sebagainya. Ini yang disebut dengan sah. Punya kekuatan hukum. Nah, sementara kekuatan hukum di Indonesia tidak menggunakan hukum. Oke, tapi hukum undang-undang yang ada di Indonesia. Ini, sekitar Bukut 5 dalam masalah ini. Nah, tadi kita ikuti selanjutnya. Arobe al-ilah. Bahwa rukumnya... Nikat, eh, geliu. Rukumnya kias. Rukumnya kias ada umat. Maaf, kau suka ya. Yang keempat adalah hilang. Untuk yang pertama, kedua, ketiga, tidak saya ulangi. Sebenarnya, kelemahan saya itu kan mengulangi terus. Bila yang trek. Itu kelemahan saya. Nah, tidak bisa. Kalau tidak, itu tidak bisa. Itu kelemahan saya. Makanya... Nah, saya sering... Tapi, tidak bisa di balik. Di ilat itu termasuk sifat yang... Sifat... Sifat yang mensinergikan. Yang menggabungkan. Realisasikan. Relasi... Relasi... Ada relasi. Ada hubungan. Antara Kaslu dan Faru. Tapi, tidak bisa kita katakan bahwa... Waspul Al-Jami yang disembuh. Rukumnya kias itu adalah... Ilat. Kenapa? Untuk Waspul Al-Jami. Bainal Asli Wal-Fari. Kadang ilat. Kadang jalilur ilat. Kadang waspan busafi. Dijabihan. Faham gak itu? Loh. Gak konek. Ilat diungkapkan dengan sifat... Yang mengkompromikan. Yang menggabungkan. Yang mengkumpulkan. Yang mengumpulkan. Yang mentitik temukan. Antaranya Asli dan Faru. Diungkapkan semacam itu. Tapi, tidak bisa dikatakan... Sifat Al-Jami. Yang mengkomplikan... Antara Asli dan Faru. Di dalam rukun kias ini. Termasuk ilat. Kenapa? Ini. Ini usul bubukinya uniknya. Sifat Jami. Bahwa... Fahun Al-Jami. Yang mengkumpulkan. Yang mengumpulkan. Yang mengumpulkan antara Fahun dan Asrut. Ini kadang ilat. Dalam hal ini disebut dengan... Kiasul ilat. Apa kiasul ilat? Yaitu kias. Yaitu suatu kias Yang butuh menuturkan sifat Yang dijadikan sebagai Ilat, sebagai alasan Apakah Antara Asnu dan Farbuni ada sinkronnya Ada kesamanya Apa muqalif Contohnya banyak Kias ilat Kias ilat Kiasul nabid halal kumri Biladil Iskar, ini jelas Kiasul Dordi halal Karena jamin Adalah Kiasul Hargi Doki keroki Malin yatim Dengan Aklu maliyatim Fikoli da'ala Inna nalina Yahkuluna Amaliyatamadun Makinna mayakuluna Bibutunim Naro Karena ada sinkron Ilat Yaitu Lupa Itulah Itulah Walgoy Walgoy Semalam Yuka Ini disebut dengan Kias ilat Tapi Ada pula Sifat jamek Yang disitu Merupakan Rukun Arkanil Kias itu Bukan ilat Tapi Jalilur Ilat Yang kemudian Disebut dengan Kias Dilalah Dilalah Kias Kias Dilalah Yaitu Kias Yang mengumpulkan Antara Asli Itu jamek Yang mengumpulkan Jamek Yang mengumpulkan Antara asli Dan parti Dengan Dalilnya Ilat Bukan Ilatnya Tapi Dalilnya Ilat Contoh Adam Isbaril Abdiala Nikah Seseorang Tidak Diperbolehkan Untuk Memaksa Hambanya Memaksa Budanya Untuk Nikah Nah Tidak Boleh Dikadakan Apa Karena La yujbaru Ala Ibu Kau Ihi Fala Yujbaru Ala Ibdan Ihi Ibdida Ikal Kut Sebab Seorang Hamba Itu Tidak Diperkenankan Tidak Diwajibkan Kita Untuk Menetapkan Keningkahnya Pomo Sudah Nikah Ini Tidak Diperkenankan Tidak Diwajibkan Kita Untuk Melestarikan Mengabadikan Dari Boleh Membatalkan Kalau Dia Boleh Membatalkan Maka Berarti Tidak Diwajibkan Tidak Bisa Kalau Dia Tidak Dipaksa Untuk Membatalkan Tidak Dipaksa Untuk Ibekok Untuk Meneruskan Berarti Juga Tidak Dipaksa Untuk Memulai Seperti Hanya Hur Hur Itu ketika Nikah Tidak Diwajibkan Untuk Meneruskan Yang Berarti Memulai Tidak Wajib Karena Segala Perbuatan Yang Tidak Wajib Diteruskan Berarti Tidak Wajib Untuk Dimulai Untuk Dimulai Makanya Kalau Ngaji Tidak Wajib Meneruskan Sampai Malim Makanya Tidak Harus Ngaji Sampai Malim Nah Kiasnya Dalam hal ini Aslinya Adalah Al-Gur Aslinya Al-Gur Farqun Adalah Abdun Abdun Dikiaskan Kepada Al-Gur Sifat Al-Jame Diantara Keduanya La Yujib Baru Ala Im Kau Ini Mas Pun Di Dalam Lakik Kutnya Bukan Ilat Tapi Menunjukkan Ilat Ilat Apa Bahwa Adanya Nikah Yang merupakan Hak Murni Menjadi Miliknya Abdun Karena Merupakan Hak Murni Menjadi Miliknya Abdun Sebagai Hak Murni Menjadi Miliknya Khul Maka Tidak Diwajibkan Tidak Diperkenankan Untuk Ijbar Ala Ibtidak Indikah Nah Disini Ilat Aslinya Adalah Kaudun Nikah Hakkon Khorison Yang Sehingga Tidak Diperkenankan Untuk Memaksa Kawin Dan Tidak Diperkenankan Untuk Memaksa Ibegah Nah Kemudian Diilati Dengan Kata Lai Isbar Perpaksaan Untuk Memulai Nikah Hal Ini Walaupun Kias Tersebut Tidak Diingkari Oleh Kohisnya Di dalam Masalah Ilat Ojamit Akan Tetapi Sebenarnya Yang mengumpulkan Antara Asli Dan Farki Bukan Ilat Tapi Dalilul Ilat Ini disebut Dengan Pias Dilal Dilal Paham Ada Kalanya Kalau Contohnya Banyak Aman Di antara Lagi Liharnya Abdun Sah Dikiaskan Dengan Tolaknya Sah Karena Abdun Ibu Tolaknya Sah Maka Liharnya Sah Seperti Hanya Al-Qur Waspun Al-Jamit Adalah Sihat Untolak Mil Nah Sihat Untolak Ini Bukanlah Termasuk Ilat Tapi Dalilun Alam Akhodati Mayakul Bahwa Ungkapan Untuk Perbuatan Abdun Itu Akan Ditindak Akan Dimentai Pertanggungjawaban Baik Menolak Dan Mendih Mendihar Ini Jame Al-Waspun Al-Waspun Al-Jamit Tidak Bisa Disebut Dengan Ilat Tapi Dari Lul Ilat Faham Tidak Ini Kalau Enggak Enggak Bisa Diteruskan Ada Kalanya Waspun Sabihan Yang Yang Kemudian Disebut Dengan Tiasus Sabah Yaitu Taklil Yang Ada Dalam Tiasus Sabah Dengan Sifat Yang Diduga Membuat Pada Kemunasabahan Yang Diduga Membuat Atas Keserasian Tapi Tidak Nampak Keserasiannya Tidak Nampak Munasabahnya Dengan Maksudus Syari Yang Disana Tertera Salah Satu Dari Lima Unsur Yaitu Kutin Hibdul Mal Hibdul Labas Hibdul Aidi Hibdul Abdi Nah Tapi Waspun Ini Tidak Nampak Munasabahnya Juga Tidak Nampak Tidak Munasabah Kemunasabahnya Tidak Nampak Tidak Munasabahnya Tidak Nampak Nampak Nah Waspun Asabili Waspun Anadilat Larunasabah Walaupun Menasabah Ada yang Mengatakan Iyasabah itu Adalah Iyas Iyak Farkunya Itu Mutarodin Bainal Asren Mutarodin Masih Bimbang Antara Disamakan Sana Dengan Samakan Sini Jika Jika Dijamakan Dialogikan Diilhakkan Dengan Yang Lebih Banyak Keserumahannya Contoh Seperti Mali Mali Ini Najis Apa Enggak Sisi Putihnya Dan Keluarnya Itu Seperti Mali Seperti Mali Yang Berarti Suci Tapi Keserupaannya Dengan Paul Lebih Banyak Kenapa Diantaranya Mali Itu Tidak Bisa Menjadi Anak Tidak Bisa Menjadi Anak Maka Ulama Ulama Menanalogikannya Mali Dengan Mali Tapi dengan Aul Yang Sehingga Tetap Najis Maka Kalau Masih ada Yang Ngeyel Sama Dengan Mali Anda Silahkan Yang Sehingga Mali Tidak Najis Tidak Masalah Mungkin Masalah Oke Saja Kenapa Karena Disamakan Dengan Mali Mali Karena Memang Ini Ada Keserupaan Di Seperti Yang Biasa Digunakan Juntuh Oleh Apa Itu Namanya Dalam Tasgil Ayatku Adalah Abdun Abdun Itu Kita Merusak Pada Abdun Dari Sisi Satu Manusia Yang Berarti Kisah Atau Di Dia Tapi Dalam Satu Sisi Dia Itu Harta Karena Bisa Diperjual Belikan Lalu Lebih Fast Mana Lebih Fast Mana Antara Mal Dengan Manusia Dengan Orang Merdika Dengan Merdika Dengan Hur Ternyata Keserupaannya Diteliti Lebih Banyak Mal Yang Sehingga Ketika Melukai Kepada Abdun Tidak Ada Dia Yang Tidak Masuk Di Dalam Firman Allah Wamang Kota La Mu'minan Kota Wamang Kota La Mu'minan Kota Am Fatah Riu Rokopati Mu'minan Fatiha Tunggu Salamat Ilah Ahli Walaupun Abdun Ibu Juga Mu'minan Walaupun Abdun Ibu Juga Mu'minan Tapi Karena Ada Keserbaan Maka Tidak Bisa Dimasukkan Dalam Kata Fatiha Tunggu Salamat Bila Bila Tidak Tapi Siapa Yang Berusahkan Harta Maka Dimasukkan Doma Berarti Disini Urusahnya Hanya Doma Darum Doma Berarti Berapa Nilai Berapa Harga Dari Abdun Yang Mungkin Bisa Kurang Daripada Yang Ini Namanya Kias Sapa Came Jameknya Bukan Ilat Tapi Jameknya Adalah Sifat Yang Diduga Yang Diduga Apa Itu Namanya Sabihan Yang Disuga Keserbaan Yang Bisa Memberi Ihab Atas Munasabah Tapi Tidak Nampak Kemunasabahannya Juga Tidak Nampak Tidak Munasabah Tidak Nyan Es Walas Assal Nyan Marif Ini Anu Saja Itu Urusannya Ilmu Kalam Ilmu Kalam Kali Ilmu Kalam Anda Menegarkan Ketika Ada Ladi Ada Gaman, bisa Memutus Memotong, ini Mu'asir apa mu'arif Ini ada Empat Akhidah Kalau menurut Al-Isunawar Jamaah Yang mu'asir Hu'allah Itu hanya merupakan Sebab Yang adia Bisa terjadi Bisa tidak Ini demikian pula Ilat menurut Ahli sunnah wal jamaah Itu adalah Hanya sebagai mu'arif Memberitahukan Tapi yang menetapkan hukum Bukanlah ilat Akan tetapi yang menetapkan Allah Dengan menjadikan Sebab yaitu menjadikan Ilat Tapi tidak berarti Ilat itu bisa mu'atir Tidak berarti Merupakan keharusan Walaupun Kebiasaannya selalu harus Selalu harus Katanya Al-Iat Al-Iat Ini hanya dalam Praktiknya Tapi teologinya Akhidahnya Kita mengatakan Itu kebiasaannya Bisa juga Ada ilat Allah tidak memberi keputusan Sukuh Nah ini Nah itu siapa pun Adiyun Ketika Kalau mendapatkan Mutasila Itu adalah Al-Mu'asir Dan ini Yang menurut kita Adalah Kapil Yang keempat Itu Mu'asir Dan Dengan kekuatan Yang telah diberikan Oleh Allah Padahal Kalau menurut Akhidah kita Dengan Adanya Allah Ta'ala Mempunyai Sifat Kodidot Muridah Allah Tidak Pernah Menitipkan Sesuatu Apapun Terhadap Lainya Karena apa Karena Allah Ta'ala Musta'ginin Ampun Lima Siwa Seurusannya Akhidah Tapi Dalam Masalah Lahir Kita Memucapkan No problem Bahwa Kita itu Mu'asir Tidak masalah Nah Ini Bisa Mbah Hukum ini adalah Ilat Masalahnya Diilatnya ini Tidak apa-apa Pokok yang penting Kita sedang Dalam Akhidahnya Selamat Bahwa Yang Mu'asirnya Gua Allah Makanya Orang Mumpin Ucapkan Apa saja Itu Benar Asalkan Betul-betul Iman Betul-betul Cocok Dengan Hakimnya Tidak Saya Diputong Dipukul Saya Tidak apa-apa Jangan Terus Dalam Komunikasi Saya Dipukul Allah Ya Jangan Tidak Sebenarnya Yang Kaki Yang Pukul Allah Siapa Siapa Yang Membunuh Allah Gitu Jangan Tapi Akhidah Tetap Gitu Tapi Dalam Kata-kata Akhirnya Tetap Terjadi Pembunuhan Zahid Zahid Telah Yang Menyebabkan Yang Mengakibat Kematian Zahid Umar Yang Perenggut Nyawanya Umar Adalah Zahid Ini pun Juga Demikian Anda Katakan Mu'afir Dalam Arti Mu'afir Dan Dibunuh Perbicaraan Tentang Mu'afir At Buntutannya Buntutannya Ini Kalau Dikatakan Mu'arif Wa'anakukmal asli Sabidun Biha Wa'anakukmal asli Sabidun Biha Hukum asli Ini Resminya Dengan Ilat Tapi Mu'afir Yang Tetap Allah Hanya Itu Sajjah Berarti Sabidun Itu Hanya Hukum Adi Fiklu Kulim Mungkinin Autar Hukum Sepertihannya Allah Mengutus Pada Nabi Muhammad Ini Tidak Berarti Allah Mengbutuhkan Kepada Nabi Muhammad Namun Sifat Jahisnya Allah Irsaluh Usul Sifat Jahisnya Allah Menetapkan Hukum Dengan Air Wala Kota Kunu Dabi Atan Kemudian Perlu kita Ketahui Bahwa Tidak Sabidun Bihani Bila Binas Hukum Alasliniku Resminya Dengan Ilat Bukan Dengan Nas Walaupun Menurut Hanafiah Sabidun Binas Bukan Dengan Ilat Terserah 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 Sabidun Dengan Ilat Dengan Bias Walkul Kulat Diun Walkul Kulat Itu masalah Ngatur Akidah Tadi Tidak Ngatur Akidah Berarti Anda Sudah Tahu Apa Lepas Tadi Tidak Masalah Untuk Ngomong Aja Sifat Yang Dijadikan Ilat Itu Ada Tiga Macam Di Kawakut Wakfak Yabayak Ulu Alwas Wal Majul Ilatan Salah Sada Aksam Pertama Ada Dabi Atam Dilukmi Di Menolak Pada Hukum Seperti Idah Saya Menolak Salah Nungga Selain Pada Suami Yang Mempunyai Idahnya Tapi Tidak Bisa Menghilangkan Menikah Jika Ketika Ada Seorang Istri Kecelakaan Dikeloni Wong Dengan Kanak Liru Sehingga Harus Ada Idahnya Ini Tidak Masalah Tidak Akan Menghilangkan Hukum Pernikah Pernikahan Cuma Scores Scoresing Terlebih Dahulu Hanya Begitu Saja Kedua Macem kedua Yaitu Ada Roviah Menghilangkan Menghilangkan Doang Seperti Tolak Bisa Menghilangkan Halnya Tamato Tapi Tidak Bisa Menolak Tamato Tidak Tidak disusui dengan istrimu yang pertama akan menjadi profiah akan menjadi hilang, gak bisa dijadikan sebagai istri, maka sembunyikan sebelum 3-2 tahun biar tidak disusui biar tidak disusui oleh istri yang utama ini akan dipenjara kalau di Indonesia ke usia 14 tahun saja saya puji dibatukan penjara apalagi belum 2 tahun kemudian macam-macam daripada hilang ketiga tadi yaitu adanya hilang, ada hilang, ada dalilu hilang ada sabar ini syaratnya hilangnya harus satu wasfan hakidiyan wasfan hakidiyan itu bagaimana wasfan hakidiyan itu adalah suatu ilat atau suatu sifat yang kita mengetahuinya dengan beratihannya tanpa memandang dari wasfan hakidiyan itu ada yang memproduk ada yang memberi nama ada yang mencet mencetak contoh matpum matpum ini menjadi ilat beratihankan 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 ilatihankan 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 asalkan lidahnya normal menurut 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 bahasa menurut uruh tidak usah tidak usah tidak usah cantik ini termasuk khisi ini termasuk hakik hakiki untuk sifat hakiki ini syaratnya ada dua maka disebutkan lehiron mundopaton atau mundopiton jadi untuk yang hakiki itu syaratnya ada dua jadi wasfan hakian yang bagaimana satu harus lehiron kedua harus mundopaton atau mundopiton nah yang mundopiton kopi berarti tidak boleh kita pakai ilat yang samar nah contoh ini lesing dobiton itu kalau kami suruh iskar iskar itu adalah harumnya mendekat harumnya kemergi wasfan kemudian adanya abdulillah ala ibtiati nikah ini walaupun tadi bukan ilat makanya ini syaratnya tiga bukan syaratnya ilat saja syaratnya tiga yaitu ilat syaratnya waspun jame ini berarti bisa ilat bisa jalilul ilat bila wasfan syaratnya ada tiga yaitu yaitu kalau yang hakiki harus waspun lo hiron mund dobiton nah contoh yang kalau yang itu namanya seperti kanel adiyah si unikah uru anaknya wudhu adalah ibadah yang berarti karena ibadah disalahkan harus niat bin tapi ini bagi yang mengatakan ibadah maka jangan sampai kita juga menyalahkan dari orang yang tidak mengatakan ibadah itu bukan ibadah tapi hanya sarana sarana berarti kalau sarana ya seperti yang menutupi aurat itu sarana untuk sahnya sholat karenanya tidak harus niat untuk menutupi aurat pokok sepenting tertutup beres karena dengan itu walaupun sebalahnya sepakat bahwa kalau ibadah itu wajibannya dengan firman Allah tapi untuk ini ibadah pada ibadah buktinya apa sudah punya budu masih tetap disunatkan budu kan berarti ibadah kalau sarana sama seorang yang sudah menutupi aurat pasti diperintahkan untuk utup lagi makanya kalau ibadah harus niat karena bukan ibadah kita tidak masalah pokoknya yang penting yang akan sholat saja syaratnya harus syaratnya harus punya wudhu karena karena tidak masalah tidak masalah dan itu hanya secara global tapi nanti untuk detailnya mudh tumpuk yang harus beberapa penguat penguat diantaranya penguatnya ada musih sholat ketika sholat ketika waktu diketahui rasul ternyata tungkahnya apa namanya tumitnya itu belum terbasuh di dalam budunya akhirnya rasul diberintahkan untuk mengulangi wudhu kenapa rasul diberintahkan mengulangi wudhu diberintahkan untuk mengulangi wudhu padahal dia itu secara bodoh tapi rasul Allah kalau tidak mengajarkan niat kalau rasul tidak mengajarkan niat berarti berarti tidak harus niat kalau disitu wajib mestinya harus diajarkan karena masalah yang masalah yang samar masalah yang orjin mengurang budu diantaranya itu pun dahleli akan digunakan oleh malikiyah juga kalau gitu mualah itu wajib kalau tidak wajib mestinya disuruh mbasuh tumitnya saja tapi kok suruh mengulangi budu ini berarti mualah itu wajib berpasarnya karena mualah itu itu urusan penguat penguat yang lain makanya yang dicontohkan ini secara global begitu saja kalau tidak pun global tidak bisa seperti masyakoh sebagai dijadikan justifikasi sebagai ilat diperbolehkannya fitrun di dalam safar tidak bisa kenapa karena manusia itu berbeda-beda di dalam kemampuannya kadang-kadang dia itu merasa berat di dalam pepergiannya walaupun itu pepergian yang pendek yang sehingga butuh mokel ada kalanya yang sudah kandung kulina sudah membiasakan pergi tidak ada sarapan tidak masalah sama sekali tidak lemes apalagi zaman sekarang ini pergi jauh pun hanya tidur belakang tidak bisa sampai karena keramat gandul jadi keramat sekarang itu cukup kita tidur di atas angin tidur di atas apa itu namanya tidur di atas angin tidur di awang-awang ini bisa tanpa harus kuasa tanpa harus priyato tanpa harus dirakat pokoknya yang penting ngelopi pelayan air atau cair nah semacam ini gak bisa kita katakan masakoh itu sebagai ilah sebagai ilah kenapa karena kadang masakoh antar satu dengan yang lain tidak sama sedangkan tujuan daripada tasawi tujuan untuk tujuan syariat antara menyamakan diantara semua manusia di dalam hukum syariat oleh karenanya tidak menggunakan pakai wasfan muntopatot tapi dijadikan sebagai madhin madhinah kalau dijadikan sebagai madhinah berarti apa itu namanya yang menjadikan hukum diperbolehkan pokok bukan karena masakohnya tapi karena syafar yang sudah mencapai masyafatul khuswi fihi masyakotun awlam yakun fihi masyad pah nah sebenarnya masih ada lagi syaratnya yaitu mutaat dian tidak kosir tidak kosiron bukan yang jebol tapi mutaadi yakni ilat itu bisa dikembangkan tidak hanya berhenti pada pada mansus saja seperti dalam ilat yang tidak mutaadi yaitu adalah tidak mutaadi pada makhanun asli yang hukumnya resmi dengan nas sehingga ini disebut dengan ilat kosiro dalam ilat kosiro ini menurut hanafiyah tidak mau menurut imam syafiyah masih tetap menggunakan ilat kosiro tapi keseluruhannya itu bahwa ilat kosiro tidak bisa dijadikan tendensi kias tidak bisa dikatakan apa itu namanya mengembangkan kias sehingga tidak masuk di dalam nan min arkani contohnya bulinya mogel di dalam safar bis safar ini ilat kosiro tidak bisa kepada selain mansus berarti selain apa itu namanya safar tidak bisa karena ada masakoh walaupun semuanya sepakat ketika tidak kuat wajib puasa walaupun di rumah dan semuanya sepakat ketika dalam pepergian baik itu ada masakoh tidak masakoh boleh buah boleh mogel karena ada pemangkan amin kumari dan hawa ala sabarin wa'iddat min hayya min bukhak yuridullahu bikumul yisra wala yuridullahu bikumul usir walidu minul a'iddat dan kagulullah alam adakum tapi wahantasu mukhairul adakum terus adak kemudian selain hakiki kalau selain hakiki ini berarti hias ilad maudui berarti ada hias ada ilad hakiki ada ilad maudui kalau ilad maudui berarti tinggal yang wadiknya itu siapa kalau wadiknya syari disebut dengan ilad syaraan kalau wadiknya itu lukotan berarti iqias lukotan kalau wadiknya itu selain syari selain lukot berarti disebut dengan wasvan urvi ya paham ya tadi itu karena ada hakiki tapi di dalam lukotan lukotan langsung disebutkan wakot yakuno apa itu namanya lukotan itu itu aslinya ada hakiki ada selain hakiki selain hakiki itu apa ada wadik wadik itu ada siapa yang meletakkan wadiknya urvi disebut dengan wasvan urvian mutor dan wadiknya lukowi berarti disebut wakotan abadu lukowian kalau wadiknya syari berarti hukman syar yang gitu contoh apa itu namanya ilan yang berupa urvian syarabnya harus mutorin mutorin layak talif bikhasa mil awqot wal azman wal amhina yang ilatnya itu kalau ilat yang secara uruf adalah ilat-ilat yang memang selal konsis komitmen selalu berlaku dalam kondisi apapun dan dalam zaman apapun contohnya seperti syarifah syarof kalau tidak kalau tidak seperti itu makanya uruf akan dilarikan pada zaman nabi karena ilat-ilat uruf akhirnya jalan-jalan nabi tidak bisa berlaku di selain zaman di selain zaman nabi seperti halnya masalah dua pola terus satu syok itu syok yang zaman nabi tidak bisa di kembangkan pada syok yang tidak pada zaman nabi kemudian contoh contoh dari yang mundobidon syaragurof mutohiddan yaitu syarof dan kisah terus tidak adanya syarof dan kisah ini kemulia orang mulia sebagai khabaib keturunan para bangsawan orang yang banyak bangsanya itu namanya bangsawan kayak gini san beriwan orang yang banyak san berinya judawan banyak judahnya taiwan banyak kalau orang mulia itu patut untuk diagumkan untuk dimuliakan kapan kapan saja ini lah yang salibu yang sehingga nanti orang yang apa itu namanya orang yang khisah ini sebaliknya yang sehingga antara khisah dengan apa itu namanya syarof dengan selain syarof ini tidak kufu namun ada yang apa itu namanya berganti karena kufu itu tidak masalah syarof ini gak bisa ikuti azman tetap beda tetap mendobat kalau yang tidak mendobat termasuk seperti mal mal itu kalau di zaman dulu termasuk huyungu tatin tidak tatin tidak dianggap sebagai syarat daripada kafa'ah karena tidak patut untuk dimuliakan dan kalau dalam acara-acara sufi baik seperti itu tapi dalam realita realita sekarang bahkan habbenahu hal daszaman bahwa mal itu menjadi syarat daripada kafa'ah kafa'ah level jadi yang tidak memperhatikan ya ada masih sedikit tapi umumnya orang itu termasuk tidak butuh apat itu namanya ya talibu bintilafil azman tapi kalau masalah syarof apa itu tidak itu tidak ya talibu kapan saja tetap menang ini diantaranya kemudian ada hukum syari ada kalanya aku yang lukotan yaitu ketika wadahnya itu lukot berarti disebut lukot contohnya seperti haramnya nabil karena yusama khomron kenapa kulumuskirin khomron setiap miskirin adalah khomron kenapa kata khomron itu menutup khomron itu menutup berarti segala perkara yang memabukan itu yang menutup makanya segala perkara yang mabuk itu termasuk disebut dengan khomer kalau sudah disebut dengan khomer apakah disitu akhirnya menjadi wajib jihad nah ya terserah bagi yang berani menkiaskan dengan lakob dengan lugawi ya berangkat kalau yang tidak 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 najis kalau khomron kalau haramnya memang fas artinya fas itu munasabah sebab itu khifdul akil tapi kalau najisnya ini masih hilaf ya sehingga yang namanya apa itu namanya yang yang dipakai cuci sekarang alkohol itu Hansen Tissern Hansen Tissern itu apakah termasuk najis apa enggak kalau kita berbicara dengan kias lugawi bisa dimasukkan dalam kias kuatan lugawian ya bisa najis tapi kalau kita enggak mengatakan enggak karena najis itu abut abut itu jangan dikiaskan ya enggak bisa yang najis itu hanya khomron belakang najisnya khomron itu pun masih diperselisikan kenapa karena ayatnya itu innamal khomron wal maishir urdisun min amali shaitan fajitan ibu makwa rinsun rinsun itu najis kalau najis enggak serah sindung dengan masalah maishir maksud maishir itu juga najis berarti yang pas itu rinsun dikatakan perbuatan keji kalau perbuatan keji berarti minum khomer berjudi itu perbuatan keji kalau demikian tidak bisa dikatakan dengan jis namun bisa juga rinsun itu najis terus dengan istirahat dan melakukannya perbuatan keji berarti al-istirahat awlaminal majas kata imam syafi'i akhirnya imam syafi'i mengatakan yo harum yo najis yang realnya yo harum yo najis tapi seperti imam bunjani yabir randufah yondabi sadok itu harumnya belaka tapi kalau najisnya jangan enggak najis aku tak abu di ini berarti yuk untuk harumnya tetap tapi najisnya tidak berarti tadi homer itu saja najisnya masih mukhtalaf apalagi kalau kalau sudah aslunnya itu tidak najis hans enjir 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 itu saja bagaimanapun secara tekstual itu apa itu namanya mukhtalafun fe tapi kita kan tahu mukhtalafun dimana gitu tidak hanya peterangan ya salunaka alkohol iku suci silahkan tidak hanya itu 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 kuatan lukowian tidak hanya iku saja seperti gimsi lolo itu dikatakan kusan tidak hanya tanggung tidak ayam itu harus dengan debu itu namanya debu tidak itu debu bisa terus kalau abu tidak bisa kenapa tidak bisa itu hanya abu bukan debu berarti karena tidak debu ya tidak sah kenapa ini termasuk waltan lukowian ma huat turup wama adrokamat turup ini nanti juga akan dalam lukowian ini bisa mempengaruhi masalah membagi yang lain contoh yang mungkin anda melihat dalam apa itu namanya dalam majemuk seperti sorsor sorsor itu jangkrik atau kasir itu yang penyuara pada waktu malam ini termasuk halal apa haram minjum belati khasarotil ardi apa minjum belati jarot makhual jarot apa definisinya jarot jarot adalah yang bisa terbang dan bernyanyi itu ngerik di waktu halal kalau gemikian jangkrik wal kasir halal karena termasuk jarot kenapa karena namanya sama minjinsir jarot jadi bagian daripada hukum tetapi yang satu haram itu minjinsir khasarotil ardi seperti colo dan nanti wajinya akhirnya ya kalau dalam majmuk wal asoh anasor saroh haramud annaumin khasarotil ardi itu kalau yang sudah jadi kita untuk menyibat haramnya kemana kalau siapa lihat dalam luhawi coba undur firmunjid sarosarikum minjinsir apa kenyataan dalam menjinsir sarosar minjinsir jauh kenapa dalam kur'an katis tidak ada sarosar kenyataan ngerti sarosar kasir atau jangkrik atau bahasa indonesianya apa itu jangkrik ini diantaranya watun watun luho watun lugawiyun seperti soalnya di pesawat sah pandang undak sah kenapa karena layu sama ardon sebab watun lugawiyun adalah ardun yang dibawah itu al-asfal namanya ardun sedangkan rasulullah melegalkan sanat itu hanya juwilat al-arduli masjidan watur batuha tohur tohur maka dengan pakaian rugat ini kita tayawum dengan batu tidak sah kenapa layu sama turobat dengan kayu tidak sah layu sama turobat itu kalau pakai hadisnya juwilat al-arduli masjidat watur batu atau huron tapi kalau fatayam mamung sohidhan toh iba sohidhan itu kalau menerima sawi dengan bukti juwilat al-arduli masjidhan watur batu atau huron berarti maknanya dua tapi carima malik enggak kenapa itu bahasa al-quran al-quran di dalam ayat lain dalam kami masjidhan zalabok maksud ada turob yang mulai setting berarti turob itu bukan turob apa bumi kalau bumi semua yang dibawa itu namanya bumi berarti apa kalau di awang-awang juga bukan bumi makanya tidak bisa disamakan dengan sholat di kapal kapal boleh karena di bumi api boleh tapi di pesawat bukan bumi gitu lah ini kalau kita lihat dalam ilan macam itu beda kalau nanti kita pakai wakitha amartukum bisya'in faktum bin kumad itu jalan lain itu pakai jalan lain tidak pakai jalan ini ini fakis malah menanggilkan adakalanya lagi kukmen serian seperti barang musa ini bisa digadikan karena bisa digadikan maka boleh dijual betul karena boleh dijual maka boleh digadikan karena barang musa itu boleh dijual maka boleh digadikan diantaranya yang yang memperbolehkan itu adalah hukumen syar berarti makanya pembeli mas yang sekarang boleh kenapa pembeli barang yang mus musa itu kalau kita mengapain masih dipotong ongkos semua orang yang mentah disemah itu yang mentah itu yang di bebali ongkos bukan yang diminta diantaranya hukuman syar'ian termasuk yang berubah hukuman syar'ian seperti kodufuqohat takwilatul ikhrom ruknun min arkanin nikah menarkani sholah karena itu falayakumum makomaha ghoi huha tidak bisa diganti dengan selain takwilatul ikhrom kalau misalnya Allah kurul kazim tidak boleh kenapa karena ruknun ruknun ini tidak bisa diganti dengan yang lain seperti rukun tidak bisa diganti dengan yang lain nah ini berbeda lagi dengan hanabi yang mengatakan sujud tilawah itu sujud tidak bisa diganti lagi kadang kata sujud itu diungkapkan dengan rukun farka um haro makanya tidak harus dengan sujud tapi dengan ruguh saja sujud dilawa boleh ikuti antaranya pengembangan pengembangan di dalam masalah ilat terus yang terakhir ada galanya dimulai sama mencari dengan ilat-ilat yang nung menarkani sholatku nanti di dalam ilat yang berupa hukum syariat dalam lukun lukun itu banyak sekali seperti etikap itu karena etikap itu adalah meneng meneng itu tidak pahala kuali dengan niat bentuk puasa karena itu harus niat puasa orang itu lukun sudah dikatakan lukun berarti sudah masuk ikut pakai rugot namanya lukun saja termasuk kodoh uromal orang yang lewat pada apa itu namanya lewat toaf toaf yak sunat ketika dalam toaf putaran pertama kedua ketika tidak romal romal itu ngecit maka tidak boleh dikodoni tapi maksudnya tidak sunat dikodoni kamu akan dan romal itu tidak apa apa tapi tidak ada kesunatan yang penting tidak anggap ibadah kenapa alasannya misalnya karena romal itu adalah sunat yang sudah pot mahalnya sudah pot tempatnya kalau sudah pot tempatnya berarti sudah tidak bisa di tidak bisa dipakai kalau tidak bisa di ambil lagi seperti sambian untuk tidak membasu telinga padahal sudah selesai tidak harus mengulangi lagi mengulangi lagi diantaranya itu namanya kias pakai kias penansar ian yang semuanya kias sari ian ini secara aslinya kembalinya kepada kias dilal kias dilal bukan kias hal ilal makanya tadi itu syarat yang disebutkan dalam ilat itu bukan syaratnya ilat tapi syaratnya wasrun baik itu dalam ilat dalam dilalah atau dalam syabi dalam syabihan terus ada kalanya merokaban ada kalanya ilat yang merokab ilat merokab itu baginya mentahili dengan ilat yang double baik dua sifat atau lebih seperti imam syafi'i mengilati di dalam kisos bahwa kotlun amdan udhwanan walau amdan tapi tidak udhwan tidak termasuk kisos contohnya al-kujuh ya kok udhwanan tapi tidak udhwanan udhwanan tapi tidak kosdan ya tidak kisos yaitu dengan alat yang tidak bisa membun membunuh ini juga tidak kisos nah disini adanya kisos dilatih dengan tiga hal satu kotlun kedua abdun ketiga udhwan yang sehingga ketiga ada hanya satu doang dari tiga itu tidak bisa tidak bisa dipakai jadi harus ketiga tiganya harus ketiga tiganya itu ada kalau cuman satu saja satu saja kotlun saja tidak bisa tidak bisa udhwan saja juga tidak bisa demikian pula di dalam kotus syarik di dalam kotus syarik bahwa di dalam syarikoh itu syaratnya harus fikir jibisri kemudian kedua harus satu nisop terus ketiga orangnya multajimul akam dan lain sebagainya dan masih ada tidak waktu muja'ah makanya menurut sebagian usul yin seperti yang disampaikan di dalam jamul jawame ayat fasari fasari kotu faktau haidiyah humah itu tidak bisa digunakan dalil tapi lah ini katakan ijma ini tidak bisa digunakan dalil kenapa am al-mukhoshos itu bisa digunakan dalil kalau memang al-bakinya jelas sisa yang khososnya itu jelas seperti yang jelas itu seperti faktul musyrikin iladimi kalau iladimi ini ini baginya jelas arbi nanti tabatul timi sudah paham tapi kalau yang khososnya itu bisari tidak jelas tidak jelasnya bagaimana karena masih beberapa banyak beberapa taksis yang mungkin ada taksis-taksis yang kita tidak tahu seperti satu di taksis dengan karnia khirisim mislin terus ada taksis lagi dengan nisop terus di alis muntah simun akam terus tapi si tindak umar mengatakan kalau waktu mujaah tidak mungkin masih ada taksis-taksis lain yang masih belum jelas berarti masih maskukun ketika maskuk tidak bisa dipakai kenapa idra'ul khudud bisyubu bisyubah kemudian di dalam implementasinya pun juga akan bermacam-macam caranya khirafiahnya implementasinya misalnya kalau kalau mencuri mencuri khomer wadahnya satu risop dikisah dikatapanda ini juga khilafah ulama saya tidak mencuri tidak mencuri wadah tidak mencuri khomer wadah tapi mencuri khomer ini nanti masih khilafiah 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 akan lebih lebih baik kita salah tidak menghukum kepada orang yang semisinya dihukum daripada salah menghukum orang yang semisinya tidak dihukum maka di Indonesia tidak menggunakan dengan hukum khut 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 ini adalah muafiq di dalam vke kalau yang syariat yang aslinya ya gak tahu kemudian muroqab termasuk lagi semaksud muroqab yaitu kiasi budu alat tayamum piwujubunia toharotun hukumiyatun kewajabat kewajabat niatkan tayamum ini termasuk di dalam muroqab lalu waduh gimana ini terus 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 tanyaan masalahnya sudah 1 jam setapapat tapi kuribah kasih lantos ya nah ini gimana terus terus diliwati dianggap datang waduh terus waduh waduh satil adabu gitu apa masih disangkat lagi menggokreson di penerbangan panitia ini kalau kita burukat kami maksud waduh waduh satil adabu waduh 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 pelajari diwi kalau kita terangkan ya seperti ini ini masalahnya usul begini kita terjemah sudah terjemah hati saya kembalikan ini sudah 1 koma 1 koma ini terbakasan sudah masuk hanya dalam ilan saja macam-macam ilan tidak berbicara saran untuk menganalogikan dengan ilan yang nanti akan ada beberapa persyaratan-persyaratan yang sebenarnya kemarin di dalam babia sudah banyak yang disinggung kami kembalikan kepada teman-teman yang belum paham yang masih iham masih iskal bisa anda sampaikan kalau Allah